Jalan Tamrin Wah, Mpo Eli semangat dan senang banget ya. Lihat tuh, misalnya-sela melakukan gerakan senam, ia selalu menebarkan senyum ceria. Hari kita jumpa di bukit tadi, apa-apa nih? Umur kita udah tua, kalau raga-raga itu arus tinggi. Setiap minggu nih, gak ada yang beratis senam. Kalau kita senam bayar kan di rumah kami, setiap minggu senam beratis begini. Jadi asiklah senam raga-raga sama-sama semua-sama semua. Ketehatan biar fresh lagi gitu. Olahraga kan wajib ya, Senin sampai Sabtu kita ada kegiatan. Minggu apa-apa lagi kita ke Free Day rami-rami ya Pak, untuk menjalin silatur rami juga kepada teman-teman. Nah, selain berolahraga, ternyata Elis Sugigi juga memanfaatkan Moment Car Free Day untuk mengkampanyekan anti-narkoba, terutama kepada para pemuda. Artis dan pelawak berusia 44 tahun ini, mengaku prihatin dengan makin banyaknya anak muda di luar kalangan artis yang menjadi pemakai narkoba. Ya, apalagi Elie memiliki dua anak yang sudah besar, sehingga ia berusaha untuk menjaga anak-anaknya agar tidak terjerumul sebagai budak narkoba. Jadi sebenarnya banyak yang pakai narkoba ya, tapi kalau artis kan kesorot banget. Artis itu paling kesorot, makanya saya mau mengatakan kepada artis-artis, jauhnya narkoba gitu kan. Hidup sehat itu enak, tanpa narkoba itu enak banget. Kayak seumur tua saya ini saya tidak pernah merasa enak. Yang rokok pun enggak. Ada juga anak cantik seperti kata-kata anak aku ya, Ulfi ini umur 19 tahun gitu kan ya. Kamu kenapa? Dari temen, aku dari temen, dari temen semua, dari temen semuanya terpengaruh. Mereka itu enggak ada pengedar, mereka itu pemakai semua. Dan satu adalah masalah rumah tangga, orang tuanya. Orang tuanya itu broken home ya, jadi mereka itu karena keluarga, karena kasus keluarga mereka jadi begitu. Orang tua enggak merasih. Makanya saya suka kayak, Alhamdulillah saya punya anak dua ini, saya enggak diri dari kecil. Saya enggak diri dari kecil, hanya saya ngasih uang sama dia di lawan sama ibu saya. Tapi Alhamdulillah anak saya tidak ada yang kena rokok pun tidak, narkobapun tidak. Ya vi, ya vi ya, dia enggak sekolah. Makanya dia enggak sama aku tinggal, jadi hati-hati lah gitu kan dia untuk narkoba. Tentu gue mana? Oh, yaudah. Iya, vi ya. Oh, yaudah. Oh, yaudah. Oh, yaudah.